Intro Selamat sore perani disini Bila pun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita Semua ya Ahok mulai curi star Untuk maju sebagai calon Gubernur DG Jakarta Apakah seperti itu ya tanda-tanda mereka Kita lihat saja Ahok soal atasi Masalah Jakarta yang penting Eksekusi bukan kajian Hahaha Satu sisi ya Ahok sudah mulai Trend begitu kan ya untuk Apa namanya untuk Isu santer untuk maju sebagai gubernur DG Jakarta saya kira siapa yang Mau milih Jadi pertanyaan itu sangat muncul Begitu kan siapa yang mau milih saya kira Pendukung-pendukung Ahok begitu banyak begitu DG Jakarta tapi kalau Mereka PKS ya terus Kemudian yang lain mereka bergabung Ya juga mencalonkan para kadernya Atau mencalonkan Anies Baswedan Ini bukan tidak mungkin Ya Ahok akan bisa keok Begitu kan Kenapa saya katakan seperti itu Karena secara reputasi Secara karir mereka Anies Baswedan Ahok Rituan Kamil Risma Yang digadang-gadang menjadi Salah satu calon Gubernur DG Jakarta Yang paling potensial Disitu adalah Anies Baswedan Kenapa Karena mereka juga ya Menjadi gubernur DG Jakarta Pernah membangun Gubernur Pernah membangun Jakarta Dan prestasinya mereka Sangat luar biasa Dibandingkan dengan Ahok begitu kan Apalagi dengan Ibu Risma Apalagi dengan Rituan Kamil Begitu kan Tapi bukan soal Prestasi atau apa Begitu kan Tapi mereka soal Kemenangan kontribusi besar Karena dengan adanya Seperti ini Saya kira Sejak pas Kapilpres Ketika Anies Baswedan Dinyatakan kalah Begitu disitu Pendukung-pendukung Dari warga DG Jakarta Banyak yang menginginkan Anies Baswedan Untuk menjadi Calon presiden Dan menjadi calon Gubernur Dan bahkan menjadi Gubernur disitu Begitu kan Sosok mereka Sangat kangen Ya Sangat Dibutuhkan Karena dengan adanya Anies Baswedan Kepemimpinan Anies Baswedan Saya kira Tatanan dan Demokrasi Ya Itu lebih baik Begitu Dinyatakan Jakarta Apalagi Apalagi sekarang Kalau Ahok ingin maju Anies Baswedan Rituan Kamil maju Risma maju Saya kira Yang menjadi potensi Kemenangan disitu Adalah Apa namanya Anies Baswedan Begitu Karena Ahok ini Dianggap punya rekam Jejak tidak baik Ya Dianggap sebagai Penista agama Begitu kan Ya Itu masih melekat Pada Rakyat Apa Pada Warga DKI Jakarta Begitu Kecuali memang Surfinya ada Lihat saja Kalau memang Langsung Eksekusi Langsung Eksekusi Tapi Secara Realitas Ketika Kepemimpinan Ahok Banjir Itu Ngenangnya Luar biasa Disitu Begitu kan Itu sudah Berapa Jam Dan bahkan Berapa hari Disitu Tapi Kalau Anies Baswedan Sejak memimpin DKI Jakarta 24 jam Mereka akan Surut Begitu kan Ya Akibat Terobosan Terobosan Prestasi Anies Baswedan Pertama Soal Sumur Resapan Terus Kemudian Ada Kajian Dan Metode Metode Yang Kemudian Dilakukan Oleh Anies Baswedan Artinya Apa Artinya Sebelum Eksekusi Itu Benar-benar Dimatangkan Bukan Bukan Eksekusi Dulu Baru Dimatangkan Disitu Begitu kan Memang Teori Itu Penting Tapi Jangan Terlalu Banyak Teori Disitu Saya Kira Ini Menjadi Catan Penting Kepada Ahok Yang Kemudian Bahwa Kita Harus Ada Kajian Dulu Sebenarnya Kalau Tidak Ada Kajian Tidak Ada Mosawarah Bagaimana Langsung Tiba-tiba Eksekusi Sana Sini Tapi Pada Ujung-ujungnya Ketika Ahok Memimpin DG Jakarta Banjir Tetap Melanda Begitu kan Ketika Anies Basudan Memimpin Saya Kira Banyak Yang Kemudian Punya Terobosan Terobosan Baru Disitu Begitu Dikaji Dulu Baru Eksekusi Cuma Eksekusi Akhirnya Cuma Gusur Perkampungan Rakyat Sesudah Gusur Berantakan Ya Ditinggalin Macam Kampung Akwarium Dan Bukit Duri Untung Anies Menang Jadi Gubernur Pendekatan Dari Anies Basudan Itu Memakai Teori Bihar Vuralis Begitu kan Bihar Vural Kepada Masyarakat Disitu Melalui Pendekatan Rasa Melalui Pendekatan Sosial Kita Begitu kan Bukan Tiba-tiba Gusur 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 Lalu Kemudian Ditinggalkan Prat Makanya Makanya Saya Saya beranggapan Bahwa Ahok Kalau mau Nyalon DG Jakarta Saya kira Begitu Tidak ada Orang Yang Milih Mereka Karena Mereka Dianggap Sebagai Punya Rekam Jejak Yang Tidak Baik Dan Sekarang Kita Lihat Saja Begitu Kan Apa Namanya Trendnya Begitu Trendnya Kecuali Muncul Survi-survi Baru Terkait Dengan Adanya Eksistensi Ketika Ahok Nah Anies Terus Semua Diktuan Kamin Dan Sebagainya Kecuali Muncul Memenangkan Ahok Disitu Tapi Saya kira Masyarakat Digi Jakarta Sudah Beberapa Kali Mereka Disodorkan Dengan Adanya Survi-survi Yang Ada Tapi Pada Hakikatnya Survi-survi Itu Tidak Mampan Kepada Warga Digi Jakarta Karena Warga Digi Jakarta Itu Dianggap Mumpuni Mampu Begitu Kan Tidak Bisa Dibohongi Secara Logika Maka Saya Beranggapan Disitu Begitu Kalau Ahok Untuk Maju Sebagai Kubur Di Jakarta Apalagi Hanya Marah-marah Sana Sini Mana Ada Orang Yang Memilih Ahok Tersebut Cukup 2017 Kurang Apa Petahana Seorang Ahok Bisa Kalah 2017 Apalagi Di 2024 Mereka Sudah Tidak Reputasinya Semua Karir-karirnya Sudah Tidak Ada Lagi Di DKI Jakarta Artinya Masyarakat DKI Sudah Menghapus Rekam Jejak Mereka Dalam Artian Bahwa Semua Dianggap Tidak Punya Prestasi Ketika Anies Baswedan Di Situ Punya Prestasinya Masih Hangat Hari Ini Bukan Tidak Memenangkan Itu Yang Namanya Politik Apa Yang Tidak Mungkin Bisa Saja Mantan Gubernur Jakarta Basuki Caya Purnama Alias Ahok Mengatakan Untuk Mengatasi Masalah Di Jakarta Yang Penting Adalah Eksursi Bukan Hanya Kajian Saja Bahkan Menurutnya Kebijakan Yang Diambil Pemerintah Kadang Tak Populer Namun Membawa Dampak Baik Untuk Jadi Karkarta Kita Lihat Saja Heru Budi Hari Ini Kurang Apa Coba Mereka Ya Heru Budi Seat Menjadi PJ Disitu Saya Kira Pertama Kali Sudah Beberapa Tahun Hari Ini Tidak Terlihat Prestasi Apa Yang Dilakukan Oleh Heru Sampai Hari Ini Kan Beda Pilihan Dari Rakyat Dengan Tidak Dipilih Oleh Rakyat Berbeda Pemimpin Mereka Jadi Terobosan Baru Yang Dilakukan Oleh Heru Apa Coba Ya Itu Masih Tanda Tanya Dulu Ketika Anies Baswedan Punya Terobosan Ini Terobosan Itu Justru Mereka Dikritik Habis-habis-habisan Oleh Bazar PDP Oleh Pendukung-pendukung PDP Begitu Kan Ya Akibat Kekalahan Dan Sakit Hati Mereka Terus Kemudian Dikritik Oleh Ditambah PSI Sana Sini Tapi Pada Tahu-taunya Ketika Pemimpinan Heru Hari Ini Lihat Saja Mereka Tidak Ada Kritikan Sama Sekali Mengkem Tak Berkutik Tak Bersuara Walaupun DKI Jakarta Banjir Berhari-hari Disitu Saya Kira Inilah Sebuah Jawaban Begitu Kan Jadi Biarlah Waktu Yang Akan Menjawab Semua Tapi Rakyat Indonesia Demi Rakyat DKI Jakarta Semuanya Ada Porsinya Masing-masing Makanya Dan sekarang Kalau sama-sama Adu Rekam Jejak Jauh 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 Mereka Kecuali Ahok Dengan Anies Baswedan Mereka Bergabung Jadi satu Tapi Saya kira Anies Baswedan Tidak Akan Mau Berdampingan Dengan Ahok Karena Ahok Punya Rekam Jejak Tidak Baik Nanti Reputasinya Bisa Saja Begitu Ya Apa Namanya Reputasinya Apa Namanya Rekam Jejak Terkait Dengan Penista Agama Bisa Saja Dianggap Sama Dengan Anies Baswedan Menerima Ini Semua Tempat Parkir Luas Dan Morah Cara Lain Membangun Tempat Parkir Yang Luas Dan Morah Ahok Mengungkapkan Saat Menjadi Gubernur Jakarta 2017 Dia Memiliki Impian Untuk Membangun Ruang Parkir Di Bawah Tanah Monas Kalau Kena Banjir Bagaimana Begitu Saya Kira Buat Parkir Di Bawah Tanah Tidak Begitu Efektif Hari Ini Sekarang Lebih Efektif Begitu Parkir Itu Berada Di Atas Disusun Bukan Di Bawah Tanah Jadi Saya Kira Kalau Banjir Ini Semua Kalau Kemasukan Air Bagaimana Ya Inilah Politik Kita Saya Kira Kalau Ahok Maju Sebagai Gubernur Yakin Dan Seyakin Yakin Mereka Akan Kalah Kecuali Dari Kader PDP Selain Ahok Bukan Tidak Mungkin Mereka Akan Memenangkan Disitu Karena PKS Menguasai DKI Jakarta Mungkin Itu Yang kami Sampaikan Ya Tonton Tidak 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 Tidak